15 penyelam dari Basarna Special Group pada Senin pagi lakukan pencarian korban terbakarnya kapal motor Zahro Express. Kedalaman dilakukan, penyelaman ini dilakukan di kedalaman 15 meter dan dilakukan sebanyak 3 periode. Dan lokasi terbakarnya kapal Zahro Express ini menjadi area pusat pencarian. Dan luas area pencarian ini 272 km persegi. Di mana diprioritaskan pada area 145 km persegi dari lokasi terbakarnya kapal. Pencarian korban ini terkendala gelombang air yang kencang dan pendeknya jarak pandang di perairan Teluk Jakarta. Dan guna memaksimalkan proses pencarian, 5 penyelam tambahan didatangkan. Dan pencarian ini dilakukan mulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Dan pada pencarian hari Senin, petugas belum temukan jenazah korban tambahan.